Intro Diduga gara-gara bermain HP saat berkendara, seorang remaja putri tewas tertabak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Blitar, Jawa Timur. Pada selasa siang, korban terpental sejauh 5 meter dan tewas di lokasi kejadian. Intro Inilah jasad Yunyati Kurnia Dewi, 20 tahun, warga desa Talun yang terpental sejauh 5 meter akibat tertabrak kereta api di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Korban langsung tewas di lokasi kejadian dengan luka di bagian kepala. Warga sekitar sudah memperingatkan korban karena sirine tidak berbunyi. Namun korban diduga sedang tidak konsentrasi karena memperhatikan HP-nya saat kereta api Raffi Doho tengah melintas dari timur ke barat. Korban yang terus melaju dengan mengendari motornya dari arah utara ke selatan langsung menabrak bagian sisi kanan gerbong kereta api yang tengah melintas hingga terpental dan langsung tewas di lokasi kejadian. Kita cari keterangan dari saksi-saksi apakah saat mengendarai kendaraan atau sepeda motor ini korban sedang bermain HP atau kondisi terburu-buru jadi tidak memperhatikan adanya kereta api lewat. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit Mudi Waluyo, melingi Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Roby Ribban, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!